Oke guys di video kali ini saya memperbaiki blender Philip yang mati ya nggak hidup sama sekali ya kita coba dulu ya biasanya kalau blender mati itu ininya nih yang rusaknya ya ini tombol otomatisnya ya secara otomatis jadi jika ini ketekan blender otomatis akan hidup jika ininya rusak blender tidak akan hidup juga ya sudah sering saya buka biasanya yang rusak otomatisnya ini ya kita tes ya ini rusak apanya ya otomatisnya apa mesinnya gitu ya cara kerjanya ya ini ketekan gitu ya ditekan ditekan sama gelas blender ya jadi pas gelas blender masuk itu kena tekan kita cek ya ini udah kecepatan satu ya kita tes kita tekan ya pake obeng ya di obengnya obeng pakai obeng min ya ini kalau obeng ternyata nggak hidup guys ya setelah ditekan jadi saya coba tidak pakai otomatis ya jadi dilangsungan di jemper gitu namanya ya cabut ya ini socketnya terus kita sambungan langsung ya istilahnya di jemper pakai solasi ya biar aman ya biar nggak ada tidak terjadi konslet kita tes lagi ya ini kecepatan satu ya saya tesnya ini guys ya masih tidak muter juga ya jangan-jangan ini dinamanya apa saklarnya ya ini guys kita cabut dulu ini ya jadi kita coba langsung enggak usah pakai saklar ya jadi dari kabel strom itu kita sambungkan ke langsung ke speed 1 tes dulu ya speed 1 dulu ya jadi nggak pakai saklar nih nih lihat ya videonya ya Hai toh guys nggak hidup juga ya ini speed 1 warna putihnya nggak hidup coba nih yang speed speed 2 warna kuning ya kita tes ya Hai perhatikan ya terus ternyata hidup guys hidup dua itu nomor warna kuning hidup ya berarti saya tadi cuman speed yang nomor satu nggak hidup ya berarti nggak di pencet yang tadi nomor tiga dan nomor empatnya ya ini coba yang warna biru ya ini speed speed 4 ya speed 3 dah ini kita coba ya hai oke trik ya itu ternyata hidup juga ya sebenarnya sih ini bisa juga ya langsung dipakai ya jadi nggak nggak usah dibongkar ya cuman saya penasaran ini kalau penyebabnya apa gitu yang speed 1 nggak bisa muter nih yang kabel putih itu speed 1 ya saya penasaran dengan saklarnya saya cek dulu saklarnya ya Hai ini ya dari masukin ke speed 1 tes ini bagus nyambung ya berarti bagus saklarnya speed 2 juga speed 1 bagus bagus juga ya speed 3 bagus speed 4 bagus Hai ini speed 4 juga bagus speed 5 bagus ya berarti bukan dari saklarnya ya ini fix dari Hai dinamo gulungannya ada yang putus ya mungkin yang speed satunya nih putus ya kita bongkar aja ya saya penasaran ya kalau mau gampang ini udah bisa hidup sebenarnya ya enggak usah pakai speed 1 langsung aja speed 2 speed 3 ya Oke guys kita bongkar dulu ya ini pakai minyak dulu ya biar agak licin ini udah Hai biasa pakai obengnya dipukul-pukul ya ini sampai rusak guys ya karena terlalu keras ya saya udah buka ya terus kita buka bawahnya ya tapi ngapain sih lagi tutup bawah ya buka bau yang dua biji itu ya dari bawah ya Nah gitu kan terus kita congkel pakai obeng ya ya pengen ini penampakannya ya sabut aja keluar ini biar leluasa gitu ya jadi gampang Hai nah ini guys ya setelah saya bongkar ini ya setelah saya periksa ya ternyata kabel yang putih itu copot itunya ya menggulungannya copot ya mungkin karena korosi apa karatan apa gimana ya jadi lepas dari kabel putihnya ya ini guys ya ini kabelnya ya ini setelah di cek ternyata ia benar lepas dari kabel putihnya ya jadi gulungannya aman ya tidak putus ya cuman yang putus itunya ya yang nyambung ke kabel putih ya nah ini guys ya kita sambung kembali ya di sordel ya biar kuat ya krik dulu kabel-kabel kawat ML nya nah ini guys penampakannya ya setelah saya sordel ya agak susah juga nyordelnya ya mungkin ini kawat aluminium ya bukan tembaga kayaknya ini ya pakai pelindung anti panas ya biar aman ya biar tidak terjadi konslet ya terus rapikan kembali ya pakai tali ripet ya tali apa namanya lah pokoknya tali begini ya aset ikat yang kuat ya jangan sampai ada yang konslet gitu ya mungkin karena putus ya jadi speed 1 speed 2 nya nggak mau maju ya nggak mau jalan ya kita cek dulu ya sebelum dirapikan nah ini guys ya udah pada nyambung semua ya ini yang biru nyambung yang kuning nyambung yang putih juga nyambung ya berarti udah top lah udah mantap oke guys setelah itu kita rapikan kembali ya karena sudah ketemu penyakitnya ya ternyata cuman putus aja sordelannya ya kawatnya putus ya ini guys ya kita test cek dulu lagi sebelum dirapikan ya biar tidak kerja dua kali ya ini ya saya tekan biar tidak loncat Alhamdulillah ya udah bisa normal ya speed 1 2 3 4 5 nya normal ya ini guys ya saya ganti karena ini udah patah tadi saya ketok terlalu kenceng juga ya untung aja saya punya stok ya murah kok cuman 10 ribuan ininya ya walaupun bukan yang ori tapi yang penting bisa dipakai ini guys udah normal kembali ya saya pasang lagi ya ini guys cara pasangnya ya ini pakai saklar otomatis lagi ya biar ori gitu ya tidak rusak ya saklar otomatisnya saya pasang kembali ya kalau rusak nggak usah dipasang tinggal dijemper aja langsung ya ini guys ya ini pakai saklar otomatisnya ya masih normal ya yang penting saklar itu harus ketekan sama gelas ya pas gelas masuk ini ketekan gitu ya oke guys terima kasih ya semoga bermanfaat wassalam ya 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 Terima kasih.